Skor 1-1 warnai babak pertama duel Big Match Persib vs Persija, di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, 9 Maret 2024. Persib sempat unggul lebih dulu melalui gol yang dihasilkan David Da Silva pada menit ke-24, 4 menit berselang. Macan Kemayoran mampu menyamakan kedudukan melalui gol Maciej Gajos pada menit ke-28, jalannya pertandingan babak pertama. Persib Bandung sebagai tim tuan rumah langsung melancarkan serangan ke area pertahanan Persija, setelah Wasid meniup peluit. Tanda dimulainya babak pertama, namun Persija yang datang dengan motivasi, enggan menyerah dan melakukan serangan balasan. Sehingga jual-beli serangan pun terjadi hingga menit ke-10, menit ke-12. Stefano Beltram hampir membuka keunggulan Persib. Namun sepakanya masih melebar di sisi kanan gawang keeper Andritani Arbiasa, menit ke-19, Wasid Chandra mengeluarkan kartu kuning pertama dari sakunya bagi pemain Persija, Hanif Sjahbandi setelah dirinya melakukan pelanggaran terhadap Rian Purnia, menit ke-23. Persib kembali mendapatkan peluang emas melalui sepakan Ciro Alves yang memaksimalkan umpan silang Hen Hen Herdiana. Namun upaya tersebut masih mampu dimentahkan Andritani untuk menjadi sepak pojok bagi Persib. Menit ke-24, sontekan David Dasilva ke tiang dekat berhasil membuka keunggulan Persib. Berawal dari umpan sepak pojok yang dilepaskan Mark Klok membuat kemelut di depan gawang Persija. Bola pun jatuh di kaki David Dasilva dan dimaksimalkan menjadi gol, skor 1-0 Persib unggul. Menit ke-27, back sayap kiri Persib, Rezal Di Hehanusa mendapatkan kartu kuning dari Wasid Usai melakukan pelanggaran kepada pemain Persija Jakarta. Menit ke-28, Persija berhasil menyamakan kedudukan, setelah Maciej Gajos berhasil menaklukkan Kevin Ray Mendoza. Setelah mampu memaksimalkan umpan silang Rio Matsumura, skor 1-1 bagi kedua tim. Menit ke-37, Nick Kuipers melepaskan sepakan terukur jarak jauh dari pertahanan Persib. Saat melihat keeper Andritani cukup jauh meninggalkan posisinya, bola yang menukik, sempat mengejutkan sang keeper yang berlari untuk menghalo bola. Sayang arah jatuhnya bola masih tipis di atas Mr. Gawang Persija. Menit ke-45-1, para pemain dari kedua tim sempat bersih tegang setelah Deddy Kusnandar mencoba membuang bola, namun terkena kaki Syahrian Abimanyu yang sedang terjatuh, Abimanyu yang tersulut emosi dan langsung mendorong Deddy Kusnandar. Hak itu menyulut aksi lanjutan beberapa pemain lain dari kedua tim. Aksi tersebut kemudian bisa dilerai, setelah pemain lainnya mencoba saling menenangkan satu sama lain. Akan tetapi Wasit tetap memberikan kartu kuning bagi Deddy Kusnandar, hingga Wasit Chandra meniup peluit tanda berakhirnya 2 menit waktu tambahan babak pertama. Skor imbang 1-1 tidak berubah bagi kedua tim.